Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil qasim il mustafa Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa alihi Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa alihi Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa alihi Muhammad Bapak-Ibu jemaah sekalian dimanapun berada kita bersyukur bersuha kembali dalam keadaan sehat walafiat dengan niat untuk membaca ayat-ayat Allah SWT yang diturunkan kepada manusia melalui rasulnya yang suci malam ini kita akan membaca ayat 276 sampai 281 jadi jemaah sekalian malam ini sampai 281 jadi informasi yang diguru tadi kita tambahin satu kenapa karena rencana kita pada pertemuan hari Senin nanti kita hanya akan membahas dua ayat saja 282, 282 sampai 283 khusus mengenai masalah transaksi dan hutang-hutang karena ayat 282 itu panjang sekali satu ayat 282 saja itu satu halaman kalau di mushab kita kalau Bapak-Ibu yang pegang Al-Quran sekarang atau kemushab itu bisa lihat mengintip ayat 282 itu panjang sekali jadi kalau hari Senin nanti kita bahas lima ayat kayaknya tidak memungkinkan jadi malam ini kita akan bahas enam ayat 275 sampai 281 dan nanti pada hari Senin kita akan membahas ayat 282 dan 232 itu dua ayat tapi temanya topiknya sama yaitu tentang transaksi dan hutang-hutang kemudian nanti ayat hari Rabu depan kita akan menyelesaikan surat Al-Baqarah ayat 283 maaf 24 sampai 296 jadi tiga ayat itu adalah merupakan penutupan dari seluruh rangkaian surat Al-Baqarah dan nanti kita dilihat ditutup dengan iman dan doa di dalam surat Al-Baqarah itu ditutup dengan doa di masalah bersama kita sudah ada Ustaz Zina Ustaz Shafi'i Saleh kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk memandu kita, membimbing kita, mewakili Allah SWT membacakan ayat-ayatnya kepada kita semuanya yang ingin membaca mushabnya dipersilakan membuka mushab atau kitab sucinya surat Al-Baqarah ayat 276 sampai 281 jadi kita ulangi 276 sampai 281 totalnya 6 ayat baiklah Bapak-Ibu sekalian kepada Ustaz Zina Ustaz Shafi'i Saleh kita persilahkan dengan segala hormat kepada Ustaz Alhamdulillah, syukur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Al-Fatihah